Intro Polsek Koja Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus timdak pidana perdagangan orang. Terdapat tujuh korban yang hampir seluruhnya masih di bawah omor. Para pelaku menggunakan modus menawarkan pekerjaan kepada korbannya untuk bekerja di sebuah restoran. Setelah korban terbujuk, ternyata para korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan inisial DN, KN, dan S yang bertindak sebagai mucikari. Ketiga pelaku menjajakan korban secara online dan dengan menggunakan aplikasi MeChat. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 17 buah alat kontrasepsi, 2 buah telpon genggam, dan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah. Dengan modus mereka ini menawarkan atau memperdagangkan anak-anak di bawah omor dengan cara menggunakan elektronik atau mincat, menggunakan handphone yang teknologinya cukup tinggi, jadi itu dimanfaatkan untuk bertransaksi dan mencari pelanggan, pelanggan pemuas nafsu. Korban ada tujuh, tujuh hampir seluruhnya anak-anak umur, antara umur 15, 16, dan 17 tahun. Dan rata-rata para korban ini berasal dari Cianjur. Dan mereka ini memang sengaja direkrut. Direkrut, ditampung, di salah satu tempat kos, yang mana kos tersebut disediakan oleh para pelaku ini. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.